Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya Kita di mata kuliah Design for Responsive Web Design Oke Di minggu sebelumnya Kita sudah membuat proses Untuk menampilkan data Lalu kita juga bisa tambahkan data Jadi kita sudah bisa Melakukan CR ya, create sama Read, nah sekarang Kita akan bikin Proses untuk update Proses untuk update Update Untuk update Sebenarnya itu adalah Lanjutan dari Create data ya Jadi misalkan disini ya Misalkan datanya disini, misalkan Kalau misalkan disini ada datanya Ada IDN dosen Nama dosen, alamatnya Laki-laki gendernya disini ya Jadi ketika kita ingin Update sebuah data Di satu baris ini, maka dia Hanya akan mengambil data ini aja Gitu ya Dia hanya mengambil data ini aja Nah, sebagai contoh Ya, pertangka pertama Kita akan bikin dulu Tombol untuk update Kita lebih dahulu ya Kita akan bikin tombol up Update-nya dulu Oke Silahkan Masuk ke data dosen ya Untuk di bagian tabel ini Ya, silahkan masuk ke data dosen Nah, ini sudah ada Berada di data dosen Nah, seperti ini Oke Lalu Saya akan copy-kan saja Ya, copy-kan saja Untuk di bagian Ini Data dosen input ini Ini kan button-nya Tombol-nya ya Tombol Dengan menggunakan Ahref ya Nah, ini bisa kita gunakan Di bagian Index-nya Di bagian Tabel untuk update-nya Nah, silahkan Bagian A buka Sampai A tutupnya Ya Ini di copy saja Kita copy Nah Lalu Nah, di bagian TD terakhir Yang sudah kita sisakan ya Kan ini Kalau TD ini ya TD ini Kan fungsinya Board the action ya Board the action Nah, jadi action itu Isinya adalah Update data Hapus data Nanti Kalau misalkan ada lagi Nanti untuk view data Boleh sebenarnya Jadi nanti di bagian TD terakhir ini Silahkan dipastikan Ya Dan ganti Nama tambah data ini Jadi update Atau edit Juga terserah gitu Edit Nah, edit Ya Button primary Di sekarang disini kan Button primary Ya, warnanya itu Disini kan biru ya Kita coba ganti Jadi warna Hmm Warning Misalnya seperti ini Oke Nah, index.php Pack sama dengan Data dosen Underscore input Ini kita ganti jadi Edit Ya Kita ganti jadi Edit Edit Walaupun filenya Belum kita bikin ya Tapi nanti kita akan bikin Nama filenya itu Data dosen edit Nah, jadi biarkan seperti ini dulu Oke, kita coba cek Bagaimana hasilnya Oke Jadi ini tombol Tombol editnya Jadi ketika saya klik Tombol editnya Maka Kita bisa Mengedit data Yang kita pilih Ya Bukan berarti Kita klik edit Nah, semua datanya Kedit nih semuanya Bukan Jadi kita klik edit data Ya, data yang akan Diedit itu hanya Bagian yang Ini aja Bagian Yang dipilih aja Jadi yang lainnya Enggak bakal kedit datanya Karena dia Mengambil berdasarkan Premier key-nya Nah, premier key dari Si Nama dosennya Kayak Runas ini Berapa Premier key-nya Premier key-nya Mengambil dari ID dosen ya Bukan ID dosen ya Tapi ID dosen Nah, ID dosennya berapa Yaitu Kita cek di Database Nah, database ID dosennya 1 Jadi dia itu Akan mengambil Data Ya Dia akan mengedit data Dengan ID dosennya Yang adalah 1 Nah, seperti itu Dianya Oke Sekarang ini Kita sudah bikin ya Untuk tombol Editnya Sekarang kita akan coba Bikinkan proses Ke editnya Oke Untuk proses edit Ya Untuk proses edit Kita Oke Jadi silahkan dibuka Data dosen input Ya Data dosen input Karena gini Untuk edit kan Artinya kita kan Mengubah inputan kita ya Mengubah inputan kita Jadi untuk form-nya Bisa kita gunakan Form data dosen input aja Nah, kita silahkan Ini di control A Ya, control A Copy Ya Klik kanan Ambil new file Lalu pastikan disini Di file baru Oke Lalu kita simpan Ya Pastikan simpannya Dalam folder admin Ya Namanya disini adalah Data Underscore Dosen Underscore Edit Ya Kita sesuaikan dengan tadi Titik PHP Jangan lupa Titik PHP Oke Kita save Nah Setelah kita save Oke Nah, baru kita ketikan Codingannya Nah, disini kan Kita harus ingat ya Disini kan ada namanya Ini IDN dosen Nama dosen Alamat dosen Nah, ini akan kita ubah nanti ya Data-datanya Jenis kelaminnya apa Lalu Oh, sampai jenis kelamin ya Oke Sekarang Silahkan Di bagian sini Ya, di bagian ini Kita Tambahkan PHP-nya dulu PHP Seperti ini PHP buka Dan PHP Tutup Nah, disini Artinya nanti kita akan mengambil data ya Mengambil data berdasarkan ID-nya Jadi Ketika kita klik edit disini Klik edit disini Maka dia akan pergi ke form edit berdasarkan ID-nya Berarti otomatis Kita akan bikin select-nya disini ya Di bagian data dosen edit ini Kita akan bikin select-nya Yaitu select data dosen berdasarkan ID Karena kita memilih berdasarkan ID Otomatis Di data dosen ini Di bagian ini Kita harus perkenalkan ID-nya terlebih dahulu Kita harus perkenalkan ID-nya terlebih dahulu Karena disini kita sudah bikin index.php Pack data dosen edit Nah, ini dia akan pergi ke data dosen edit Tapi Dia tidak akan menangkap datanya Nah, bagaimana supaya dia bisa menangkap datanya Maka kita tambahkan coding ini Di bagian data dosen edit Kita tambahkan seperti ini Dan Ya, dan ID Ya, ID Kita boleh bikin ID aja Atau mungkin bisa Boleh juga dibikin lengkap Juga boleh ID dosen seperti ini juga boleh Nah, jadi Tapi saya akan bikin lengkap aja Simple aja seperti ini ya ID Dan ID Sama dengan Ya Kita baru kita bikin disini RD Ya ID underscore dosen Nah, jadi bikinnya Seperti itu Nah Eh Nah Disini Oke sebentar Ini saya tinggal stringnya Jangan lupa stringnya ya Disini ada stringnya Jadi harus dibikin Stringnya Jadi Maksudnya disini adalah Kita akan pergi ke halaman data dosen edit Ya Dengan ID-nya Ya Dengan nama variable ya ID kan variable-nya ya Dengan variable isiannya itu adalah String RD ID Dosen Kalau misalkan saya pilih Yang namanya dosennya Heronaz Maka dia akan mengambil ID 1 Kalau dia mengambilkan Data dosen Pak Putra disini ya Putra disini Berarti dia mengambil Data dosennya 2 ID dosennya 2 Jadi seperti itu Nah Saya akan coba save disini ya Oke Kita coba cek ya Saya coba refresh disini ya Kalau kalian perhatikan Ya Perhatikan Ketika saya arahkan kursor saya Kesini ya Saya arahkan kursor saya kesini Oke Sebentar Ini masih salah sepertinya Nah Jadi sebenarnya Ketika kita arahkan kursor kita kesini Coba cek di bagian disini Di bagian disini Akan muncul Linknya ya Akan muncul link disini Ya Nanti kalian coba kalian perhatikan disini ya Oke Kalau saya arahkan kursornya kesini Saya arahkan aja Harus juga Kebaca disini ya Di bagian tepi itu data Underscore dosen Underscore edit Dan ID nya Sama dengan Berapa ID nya Karena disini Dia belum memunculkan ID nya Berarti disini Masih ada kesalahan disini nih Nah Masih ada kesalahan Harusnya disini Dia akan muncul ID sama dengan 1 Nah Jika tidak muncul Maka ini salah Maka kita coba cek lagi ya Nah Oke Saya akan coba cek disini Oke Jadi disini Harusnya kita menggunakan PHP Karena kita kan disini RD ya String RD ini kan Menggunakan file PHP ya Echo nya adalah Echo PHP Nah maka kita harus bikin PHP nya Boleh dibikin Seperti ini saja Bikinnya boleh Seperti ini aja Di paling depan ya Jadi kita bikin PHP bukanya Di depan A Tutupnya di belakang A Kita bikin seperti ini PHP Echo Ya Nah Berarti kita tutup PHP nya itu di belakang ini Ya di belakang ini Kita kasih kutip Tutup echo dulu Titik koma Nah Seperti ini Karena kita berada di dalam echo Kutip 2 tidak boleh berada di dalam echo Maka kita ganti ini jadi 1 Echo 1 Oh kutip 1 Nah ini Di bagian warning ini Di bagian ini juga Kutip 1 Ya Di bagian kelas ini juga Kutipnya 1 Tutupnya juga 1 Nah pastikan bentuknya seperti ini Pastikan bentuknya seperti ini Ya Nah kalau misalkan benar Berarti ID dosen ini berubah di warna biru Jadi mencuaikan dengan yang ada di atas warnanya ini Nah kita cobakan lagi ya Oke kita cobakan lagi Oke saya arahkan Nah di bagian sudut paling bawah itu Kalian akan lihat ya ID nya sama dengan 1 Nah jadi dia membaca ID dari dosen tersebut Kalau saya arahkan ke Nama dosennya 2 Kepala Putra ya Dia akan muncul ID sama dengan 2 Lalu Wahyu Sinaga Ini muncul 3 4 Nah ini jadi ID disini bukan nomor urutan ya Sekali lagi ini bukan nomor urutan Tapi nomor dari ID dosen kita Ya ID dari dosen Nah disini Nah seperti itu dia Oke Nah sekarang kita lanjutkan Sekarang kita lanjutkan Karena kita udah mungkin tombol editnya Maka ketika saya klik ini Dia akan pergi ke Halaman from editnya Nah kita udah bikin nih From halaman editnya Sekarang kita akan bikin Untuk proses pemanggilan datanya Karena kita udah dapat ID nya Sekarang kita ambil untuk proses Pemilihan datanya Oke Untuk pemilihan datanya Kita perlu disini Bikin include Terlebih dahulu ya Include Lalu kita panggil untuk Koneksinya terlebih dahulu Titik 2 Garis miring Koneksi Titik PHP Oke Kedua Kita perkenalkan Variable String String Sql Contohnya Terserah aja ya D Sql D Sama dengan MySqli MySql query Ya Lalu kita bikin disini String Con Untuk menyatarakan dia Dengan koneksinya Maka kita bikin disini Select Bintang From TBL dosen TBL dosen Where ID underscore dosennya Sama dengan String underscore Get Jadi jangan lupa dibikin Stringnya adalah String underscore Get Jadi bukan Post Itu yang lainnya Jadi menggunakan Get Karena disini Dia fungsinya Untuk mengambil Data Data apa Yaitu Data dari Variable ID Yang kita bikin Di Tombol edit Tadi Nah jadi Seperti ini Dianya Oke Kita lanjut String R D Sql Fitch Array Sql And Discore Fitch Array Oke Lalu kita bikin Disini String Sql D D Oke Jadi seperti itu Nah disini Berarti kita sudah Bisa untuk Mengambil datanya Ya berarti kita disini Sudah bisa untuk Mengambil Datanya Nah bagaimana Caranya membuktikan Subdata kita ini Bisa kita ambil Atau tidak Berarti Ya di bagian Inputan-inputan Kita ini Kita bisa tampilkan Data yang kita Pilih Contohnya Ndn dosennya Atau nama dosennya Jadi kita kasih Klik tombol dosen Eh tombol editnya Maka Nama dosen yang Tombolnya Diedit akan muncul Disini Nah caranya Seperti apa Ya Oke plus holder Ini saya ganti Saya hapus aja Ya Nah saya ganti Dia menjadi Nilainya Adalah value Artinya nilainya Ya artinya Ini nilainya Oke Nilainya Yaitu Saya bikin Seperti ini PHP Echo Ya Oke Saya bikin Seperti ini PHP Echo Ya lupa ya Echo Berarti Saya bikin Disini String RD Ya Lalu apa Namanya disini Yaitu Nidn Underscore Dosen Nah Seperti itu Nah Ini Tinggal saya copy Aja nih Value nya Ya Oke Ini tutupnya Jangan lupa Tutup dari Echo nya Jangan lupa Oke Value nya Ini sampai Tutup dari Value Ya Tutup dari Kutip Value Kan ya Ini kutip Value Sampai Tutup Kutip Value Saya copy Nah Untuk bagian Nama dosen Saya hapus Aja Ini Placeholdernya Nah Saya pastikan Oke Nidn Ganti Jadi Nm Dosen Nah Oke Jadi Harus disesuaikan Ini Dengan Database Yang Harus disesuaikan Ini Dengan Database Oke Saya Coba Cek Database Oke Ini Salah Database Ini Sini Nah Jadi Sesuaikan Disini Nidn Dosen Nama Dosen Alamat Sama Gender Ini Disamakan Oke Terakhir Selanjutnya Untuk Text area Nah Text area Ini Dia tidak Menggunakan Value Jadi Dia tidak Menggunakan Value Jadi Dia berbeda Berbeda Kalau Misalkan Kita Menggunakan Input Dia Menggunakan Value Tapi Kalau Misalkan Text area Dia tidak Menggunakan Value Jadi Dia Bagaimana Cara Bikin Ya Oke Saya Coba Kopikan Ini Untuk Bagian PHP Saya Kopikan Buka PHP Sampai PHP Tutup Copy Lalu Di Text area Ini Bagian Plus Folder Saya Hapus Saja Oke Saya Hapus Saja Nah Di Bagian Text area Ini Kan Ada Text area Buka Dan Text area Tutup Kita Bikin Di Antara Mereka Jadi Antara Text area Buka Dan Text area Tutup Silahkan Pastikan Di Sini PHP Echo Ini Ganti Jadi Alamat Lalu Untuk Jenis Kalamin Nah Jenis Kalamin Ini Agak Berbeda Juga Nah Jenis Kalamin Silahkan Nanti Dibikin Seperti Ini Ya Setelah Nilai Ini Setelah Nilai Name Ini Setelah Bagian Nilai Name Ini Gender Ini Silahkan Bikin Seperti Ini PHP Buka PHP Tutup Ya Nah Lanjut Kita Bikin Seperti Ini If Ya If Jika Yang Dipilih Itu Adalah String RD Itu Adalah Gendernya Gendernya Ya Sama Dengan Sama Dengan Di Dua Kali Itu Yang Dipilih Adalah Laki Laki Nah Maka Echo Check it Artinya Yang Kepilih Itu Adalah Bagian Yang Tercek Itu Adalah Bagian Laki Laki Kalau Misalkan Datanya Itu Datanya Di Database Adalah Laki Laki Ya Oke Check it Oke Jadi Seperti Itu Aja Ya Jadi Kalau Misalkan Yang Dipilih Itu Laki 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 Itu Yang Di Check it Tapi Kalau Misalkan Perempuan Maka Di Bagian Perempuan Ini Saya Copy Juga Sampai Tutup PHP PHP Sampai Tutup PHP Dari Buka PHP Sampai Tutup PHP Saya Kopikan Ini Saya Pastikan Di Bagian Untuk Perempuan Maka Ini Saya Ganti Jadi Perempuan Seperti Ini Jadi Sepertinya Ini 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 Itu Tombol Tidak Lagi Paling Bagian Ini Untuk Edit Tetapi Saya Coba Dulu Untuk Tombol Dosen Edit Oke Saya Coba Refresh Dulu Disini Oke Lalu Saya Coba Ketombol Edit Oke Maaf Halaman Tidak Ditemukan Kenapa Bisa Seperti Ini Karena Kita Belum Bikin Di Index Index Di Index Kita Belum Bikin Untuk Pack Silahkan Ini Di Kopikan Untuk Data Reson Input Ini Saya Kopikan Aja Ya Saya Pastikan Disini Input Saya Ganti Jadi Edit Edit Seperti Ini Lalu Edit Juga Oke Saya Coba Jalankan Lagi Saya Back Lagi Oke Saya Refresh Lagi Disini Oke Saya Coba Klik Tombol Edit Di Hagen Herunas Ini Nah Maka Data Saya Seharusnya Muncul Disini Nah Edit Dn Muncul Nama Dosen Disini Muncul Alamat Muncul Tapi Di Bagian Untuk Jenis Kelamin Disini Tidak Muncul Ya Terbagi Jenis Kelamin Tidak Muncul Nah Saya Coba Cek Di Database Ya Ini Lagi 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 Oke Saya Coba Cek Disini Di Coding Lagi Ya Karena Disini Tidak Muncul Disininya Oke Kalau Menurut Saya Disini Untuk Coding Sudah 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 PHP If String RD Ya Karena Kita Mengambilnya Dari Atas String RD Gendernya Oke Saya Coba Cek Apakah Benar Gender Disini Oke Benar Gender Nah Gender Sama Dengan Laki Laki Ya Echo Dia Akan Check It Ya Dia Akan Check It Ini Sepertinya Karena Terpengaruh Oleh Terpengaruh Oleh Dari Desainnya Sepertinya Itu Pengaruh Dari Desainnya Kalau Bukan Karena Desain Maka Dia Tidak Seperti Ini Oke Oke Saya Coba Bikin Seperti Ini Cek It Sama Dengan Cek It Seperti Ini Ini Saya Kasih Kutip Seperti Ini Seperti Ini Cek Seperti Ini Oke Saya Cobakan Dulu Saya Kopikan Ini Kebawah Kopi Pasti Oke Saya Coba Refresh Lagi Ya Nah Cuga Tidak Mancur Karena Dia Terpengaruh Dengan Desain Harus Ada Recoding Ini Sudah Benar Ini Sudah Benar Tapi Terpengaruh Terpengaruh Oleh Desain Disini Cek Disini Oke Sebagai Contoh Sebagai Contoh Saya Akan Cobakan Di bagian Data Dosen Ini Di bagian Data Dosen Input Saya Akan Tambahkan Check It Di bagian Untuk Ininya Dosen Oke Saya Coba Cek Tambahkan Cek Cek Seperti Ini Oke Kalau Ini Muncul Berarti Ini Benar Di bagian Dosen Input Oke Saya Coba Balik Lagi Ke Bagian Untuk Data Dosen Oke Saya Coba Klik Tambah Data Cek It Gak Dia Di bagian Laki Laki Oke Benar Disini Cek It Dia Tanya Laki Laki Kalau Misalkan Saya Ini Pindahkan Ke Perempuan Oke Perempuan Oke Saya Coba Refresh Lagi Oke Pindahkan Ke Perempuan Oke Berarti Saya Coba Saya Ctrl X Saja Disini Saya Pastikan Ke Data Dosen Edit Nah Berarti Yang saya Ganti Itu Adalah Echo Oke Berarti Ini Ganti Jadi Satu Ini Satu Oke Sring RD Sama Dengan Laki Laki Eko Cek Oke Saya Coba Lagi Di Bagian Edit Tadi Oke Saya Coba Klik Tombol Edit Lagi Disini Oke Tetap Seja Tidak Edit Berarti Masalah Itu Ada Di Echo Karena Dia Tidak Bisa Mengambil Echo Disini Oke 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 Sepertinya Salahnya Ada Disini Ya Salah Itu Ada Disini Karena Dia Harus L Gede Saya Bikin Kecil Sepertinya Salah Disini Saya Cobakan Oke Jadi Dia Pindah Disini Laki Laki Jenis Kalamanya Laki Laki Ya Sekarang Laki Laki Disini Sudah Bener Laki Oke Berarti Dia Sudah Muncul Data Sudah Muncul Ketika Saya Pilih Sudah Muncul Ini Resort Jadi Tidak Bisa Karena Dia Mengambil Data Dari Database Bukan Dari Input Input Oke Nah Sekarang Berarti Tinggal Kita Membuat Proses Untuk Edit Datanya Ya Untuk Membuat Proses Edit Datanya Nah Sebelum Kita Membuat Proses Edit Datanya Berarti Kita Harus Bikin Pemanggilan ID Dosen Nah Bagaimana Cara Bikin Silahkan Ini Bagian Atas Sini Di bagian Atas Ya Copy Bagian Input Ini Bagian Input Ini Copy Aja Ya Lalu Dipastikan Di bawah NIDN Ini Nah Input Tipe Text From Control NIDN Ini Ganti Jadi ID Dosen Jadi Dosen Nah Untuk Value Rt Berarti Disini ID Dosen Nah Namun Tipe Itu Bukan Text Tapi Hit Then Nah Apa Tujuan Kita Bikin Ini Adalah Untuk Kita Supaya Bisa Jadi Nanti Kita Mengubah Update Data Itu Berdasarkan ID Jadi Tentu ID Nya Harus Ada Juga Jadi Kita Harus Manggil ID Itu Juga Itu Nah Karena Kita Memanggil ID Itu Juga Maka Kita Harus Bikin Input Untuk ID Namun Tidak Untuk Kita Tampilkan Seperti Ini Kalau Misalkan Saya Jalankan ID Nggak Bakal Tampil Karena ID Itu Tersembunyi Disini Baru Kita Masuk Untuk Edit Data Oke If Request Ini Sama Post Ya Gunakan Post Coneksi Ya Masih Query Sring Con Nah Bagi Inilah Kita Post Kita Ganti Dalam Oke Jadi Kita Bikin Seperti Ini Oke Update Ya Kita Mulai Dari Update Update Set Update Table Dosen Set Ya Lalu Apa Apa Yang Kita Update Yaitu Pertama NIDN Dosen Ya Sama Dengan Ya Kutip 2 Ya Kutip Satunya Dua Kali String Underscore Post Ya Jadi Menggunakan String Underscore Post Itu Apa NIDN Underscore Dosen Lalu Titik Komak Nah Ini Kita Copy Aja Biar Cepet Ya Kita Copy Di sini Copy Ya Pasti Lagi Di sini Lalu Yang Kita Ubah Adalah NM Dosen Ya Jadi Ingat Ya Untuk Bagian Depan Ini Dia Ngambil Dari Database Jadi Dia Ngambil Dari Database Sedangkan Ini NIDN Dosen Ini Dia Ngambil Dari NEM Kita Ya Dari Ngambil NEM Kita Disini Karena Dia Post Jadi Dia Ngambil Dari NEM Oke Ini NM Dosen Sudah Berarti Ini Juga NM Dosen Lalu Kita Pastikan Lagi Lalu Disini Alamat Ya Ini Juga Alamat Terus Gender Ya Gender Ini Berarti Gender Juga Nah Baru Setelah Itu Kita Menggunakan Where Kalau Kita Menggunakan Where Selanjutnya Jadi Kita Tidak Perlu Menggunakan Koma Lagi Disini Jadi Langsung Aja Where Nah Dimana Hatinya Disini Update Data Dimana Data Di Update Itu NID Dosen Atau Nama Dosen Atau Alamat Dosen Disini Nah Dimana Ya Dimana ID Ndscor Dosen Nah Seperti Itu Jadi ID Dosen Ini Tidak Bisa Diubah Datanya Jadi Datanya Tetap Kecuali Untuk Bagian NID Dosen Itu Bisa Dirubah NID Dosen Bisa Nama Dosen Bisa Alamat Juga Bisa Itu Dirubah Tapi Kalau ID Dosen Dia Tidak Bisa Dirubah Karena Dia Menjadi Pre Merikinya Makanya Disini Menggunakan Where Dimana ID Dosen Sama Dengan Nah Saya Copy Aja Tersini Copy Nah Jadi Dia Mengambil Name Dari Tipe Hidden Yang Kita Bikin Tadi Nah Jadi Dia Bikin Seperti Ini Dia Mengambil Isi Inputan Kita Yang Tadi Nah Selesai Untuk Untuk Proses Update Data Kita Nah Berarti Kalau Berhasil Dia Pergi Kemana Ident Tipe Pipe Data Sko Dosen Oke Sekarang Saya Coba Ubah Data Saya Oke Saya Coba Masuk Ke Data Dosen Dosen Dulu Oke Saya Coba Ganti Ini Ya Oish Naga Ini Saya Edit Datanya Oke Contohnya Saya Ganti Ini Wahyu Suci Tiara Lestari Contohnya Oke Ini Jenis Kelamennya Perempuan Perempuan Ini 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 Dosen Dosen Saya Ganti Ini Jadi Tiga Jalan Kesambi Nomor 202 Contohnya Disini Kesambi Kota Cerabon Jenis Kelamen Perempuan Saya Klik Simpan Data Oke Ini Simpan Data Ini Boleh Diganti Jadi Update Data Disini Boleh Simpan Data Jadi Update Data Oke Selanjutkan Saja Simpan Data Oke Update Data Harusnya Disini Oke Data Berhasil Di Update Harusnya Disini Kita Coba Cek Apakah Data Kita Berhasil Diubah Atau Tidak Oke Jadi Disini Berhasil Tadi Benar Ini 703 Vice Tidak Rales Tari Ini Benar Ini Jangan Sambi 202 Ini Benar Perempuan Nah Jadi Seperti Itu Oke Jadi Ini Ganti Update Data Berhasil Di Data Berhasil Di Update Oke Kita Cobakan Lagi Misalkan Disini Oke Ini Aja Oke Misalkan Disini Saya Ganti Namanya Adalah Mayang Yang Asli Contohnya Kuningan Jawa Barat Ini Kuningan Jawa Barat Saya Ganti Ini Berarti Jenis Kelamin Perempuan Saya Ganti Update Data Oke Data Berhasil Di Update Oke Nah Maka Disini Datanya Sudah Di Update Oke Jadi Untuk Proses Update Data Kita Sudah Berhasil Nah Jadi Seperti Disini Sudah Berhasil Sebenarnya Untuk Update Data Kita Nah Tinggal Bertemu Selanjutnya Kita Akan Bikin Untuk Delete Data Hapus Data Nah Untuk Tugas Tugas Perteman Hari Ini Silahkan Bikin Kalau sebelumnya Kan Baru Bikin Data Dosen Sama Data Masiswa Nah Di Selanjutnya Silahkan Tambahkan Data Namanya Adalah Mata Kuliah Data Mata Kuliah Nah Di Data Mata Kuliah Ini Silahkan Tambahkan Namanya Adalah TBS Skor Mata Matkul Aja Matkul Ya Isinya Apa Aja Isinya Apa Aja Yang pertama Itu ID Matkul Kul Lalu Ada Disini NM Matkul Kul Disini Ada Isiannya Adalah Setelah ID Matkul Ada NM Matkul Terus Ada SKS Berapa Ya SKS Berapa Gitu Nah Apa Lagi Oke Disini Sebelum Edit Matkul Ini Tambahkan Lagi Disini Kode Underscore Matkul Oke Tambahkan Jadi Silahkan Ini Dibikin Nanti Tampil Datanya Tampil Datanya Terus Tambah Datanya Edit Datanya Ini Silahkan Dipilih Dibikin Table Matkul Yaitu Isinya 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 Matkul Kode Matkul Nama Matkul Dan SKS Selanjutnya Tambahkan Yang Namanya TBL Jadwal TBL Jadwal Di TBL Jadwal Isinya Apa Isinya 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 Silahkan Kalian Bikin Ini Aja Dulu Kalau Untuk Matkul Silahkan Kalian Inputkan Bikin Inputannya Edit Kita Kalian Bikin Prosesnya Tambah Edit Tampil Datanya Tapi Kalau TBL Jadwal Ini Kalian Cukup Bikin Database Jadi Dulu Jadi Silahkan Dibikin Database Dulu ID Jadwal ID Dosen Disini Terus ID Ruangan Disini Belum Kita Belum Bikin Ruangan Bikin Ya Oke ID Oh Bentar ID Kelas Harusnya ID Underscore Kelas Oke Jadi Kita Belum Bikin Ini Sebenarnya Untuk ID Kelas Juga Belum Bikin Jadi Nanti Silahkan Ini Dibikin Ya Oke Pertama Ini Saya Bikin Dulu Oke Jadi Tugas Kalian Untuk TBL Markle Silahkan Dibikin CRUD Nya Ya Open Delete Kalau Kita Belum Masuk Jadi Silahkan Ditinggal Ditinggal Dulu Tapi Kalau Yang Udah Bisa Silahkan Dibikin Untuk Table Markle Oke Jadi Silahkan Nanti Bikin Di Database Database Itu TBL Kelas TBL Underscore Kelas Isinya Apa Aja Yaitu ID Underscore Kelas ID Kelas Lalu Nama Kelas NM Underscore Kelas Atau Mungkin Kode Kelas Kode Underscore Kelas Lalu NM Underscore Kelas Lalu Oke Disini Bisa kita Tambahkan ID Mahasiswanya ID Underscore Mahasiswa Ya ID Mahasiswanya Ini ID Mahasiswa Ini Sesuaikan Dengan Mahasiswa Yang Sudah Kalian Bikin Sebelumnya Kalau Misalkan Data Mahasiswanya Dia Primer Dikinya Menggunakan ID Mahasiswa Jadi Harus Disamakan Disini ID Mahasiswa Jadi Nanti Kita Akan Bikin Proses Seperti Apa Di Pertama Selanjutnya Jadi Kalian Cukup Bikin Tabel Nya Dulu Itu Tabel Untuk Tabel Kelas Isinya ID Kelas ID Mahasiswa Kode Kelas Nama Kelas Dan Jurusan Jurusan Ini Untuk Ini Untuk Oke Setelah Tabel Kelas Lalu Ada Tabel Jadwal Nah Tabel Jadwal Ini Isinya Apa Aja Yaitu ID Jadwal ID Dosen ID Kelas Ya Lalu Hari Misalkan Contohnya Hari Itu ya Harinya Apa Lalu Jamnya Berapa Lalu Ada lagi Gak Kira Sebentar Oke Saya rasa Cukup Jadi Cukup Nanti Mungkin Sejalannya Mata Kuliah Nanti Saya akan Ada Perubahannya Nanti Tapi Silahkan Nanti Kalian Bikin Ini Tabel Nya Dulu Jadi Tabel Kelas Silahkan Ini Dibikin Dibikin Dulu Ya Atau Tabel Jadwal Jadwal Juga Disilahkan Dibikin Database Aja Dulu Untuk Tugas Hari Ini Silahkan Dibikin CRUD Yaitu Tabel Mata Kuliah Jadi Jangan Lupa Juga Dibikin Tampil Sama Tambah Jangan Lupa Dibikin Untuk Delete Jadi Jangan Lupa Dibikin Delete Untuk Data Mahasiswanya Juga Lalu Ditambah Tugas Dengan Dibikin CRU Created Update Untuk Tabel Mata Kuliah Isian Fill Nya Adalah Ini ID Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Sama SKS Lalu Dibikin Tabel Database Tabel Class Sama Tabel Jadwal Ini Cuma Database Saja Tabel Database Saja Kalian Bikin Oke Oke Saya Cukup Untuk Di pertemuan Hari Ini Silahkan Ditonton Video Tutorial Ini Silahkan Dipelajari Silahkan Dicobakan Saya Harap Semuanya Bisa Untuk Di Proses Ini Proses Hap Ini Oke Saya Cukupkan Untuk Pertemuan Diri Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh